Selamat siang sahabat Rusni, perkenalkan nama saya Dr. Ditya Gilang Syahputra Rahim, spesialis anak. Saya adalah dokter spesialis anak di rumah sakit Pelni. Hepatitis akut merupakan peradangan atau inflamasi pada hati manusia, di mana pada penyakit hepatitis akut ini sebagian besar disebabkan oleh virus hepatitis, baik hepatitis A, B, C, D, dan E. Namun, ada hal lain yang dapat menyebabkan hepatitis seperti infeksi bakteri, toksik dari makanan, atau cedera pada hepar. Untuk gejala hepatitis akut terdiri atas gejala awal dan gejala lanjut. Untuk gejala awal dapat berupa mual, muntah-muntah, diare, nyeri perut, hingga demam ringan. Namun, apabila penyakit berlanjut, akan muncul gejala berupa buang air kecil berwarna kuning, mata kuning, buang air besar seperti tempul, kemudian dapat disertai dengan gangguan pembukuan darah, kemudian hingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran hingga kematian. Penularan dari virus hepatitis. Hepatitis A dan E ditularkan melalui makanan atau minuman, ataupun benda-benda yang terkontaminasi oleh fesis manusia yang mengandung virus hepatitis A dan E. Sementara untuk virus hepatitis B, C, dan D ditularkan melalui darah dan cairan tubuh yang mengandung virus hepatitis B, C, dan D. Saat ini, vaksin untuk mencegah hepatitis itu baru ada dua jenis. Yang pertama adalah untuk mencegah penurunan hepatitis A, yang diberikan pada rentang usia 12 hingga 24 bulan, yang diberikan sebanyak dua kali. Sementara yang kedua adalah vaksin hepatitis B, yang diberikan saat anak lahir dan dibooster pada saat usia 2, 3, 4, dan 18 bulan. Sementara untuk virus hepatitis yang lain, saat ini belum ditemukan vaksinnya. Jadi, hepatitis misterius itu adalah hepatitis akut, dimana sebetulnya gejalanya hampir mirip dengan hepatitis akut yang sudah kita kenal sebelumnya. Perbedaannya adalah, pada hepatitis misterius ini tidak ditemukan penyebab yang pasti baik itu oleh hepatitis A, B, C, D, dan E. Dimana saat ini, para ahli sedang mencari penyebab pasti dari hepatitis misterius ini. Pencegahan agar tidak terkena penyakit hepatitis misterius ini adalah, saya harapkan kepada orang tua untuk tetap tenang dan berhati-hati. Kemudian yang kedua, selalu terapkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian terapkan untuk selalu meminum air dan makanan yang dimasak sampai matang. Kemudian membuang tinja dan popok pada tempatnya. Tidak menggunakan alat makan bersama. Kemudian jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Kurangi aktivitas mobilitas di tempat-tempat umum. Jaga jarak dan selalu pakai masker. Dan periksa segera anak Anda apabila ditemukan gejala-gejala hepatitis akut yang sudah disebutkan sebelumnya. Demikian informasi dari saya. Semoga dapat membantu. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!